Let's up si Umbil, kita belajar bersama Waduh, lagi pada antri apaan nih? Panjang amat Oh, lagi antri beli gurilem ya? Kata gurilem berasal dari bahasa Sunda yang artinya kerupuk Gurilem merupakan cemilan dari Bandung Ada Awi dan Rinaldi juga tuh Sudah ada yang gak sabar antri nih Bener, bener, kurang kak samperkan ya Amat? Apa ya? Iya, mau cicip gurilem punya Ahmad juga sudah kehabisan nih Wah, untung Ahmad tahu tempat pembuatannya Langsung kesana saja yuk, come on Wah, Unyil juga mau ikut antri beli gurilem pedas Melan mau ikut gak? Melani gak suka pedas, Niel Panas ah, mending cari makanan yang lain aja Ya, Unyil sih maunya makan cemilan yang pedas, Melan Yaudah deh, Melani temenin Unyil ke tempat pembuatan gurilem aja Oh, kalau cuma nemenin aja sih gak apa-apa deh Asal jangan nyuruh Melani nyobain ya, Niel Iya deh Melan, let's go Lihat cara buat bumbu pedasnya dulu yuk Oh iya, kenalin nih Bu Dewi Jagonya menumbuk cabai Nah, bahan utamanya tentu saja cabai merah Cabai merah harus dikeringkan dulu Supaya lebih mudah ditumbuk dan jadi cepat halus Mau memanggap ada kebatasan Supaya ibu seperti rense Baru numbuk sebentar aja Sudah pada capek aja nih Cabainya juga belum halus tuh Hehehe Iyuk, lebih baik kalian bantu mencampur bumbu di dalam Ada Bu Ella tuh yang biasa meracik bumbu pedas gurilem Selain cabai merah halus Perlu juga kacang tanah halus Kacang tanah ini yang bikin bumbu gurilem jadi gurilem Nah, setelah itu campurkan daun bawang halus Bumbu penyedap, gula halus, dan tentu saja cabai merah halus Ayo, aduk sampai semua tercampur rata ya Wih, bumbunya sampai ngerah begitu ya Melani Pantas saja pedas banget Pastinya nyil Melani sih gak bisa makan pedas banget kayak gitu Aduh, aduh, aduh Yah, bumbunya kena rambut Melani nih Hehehe, untung cuma kena rambut Melani Coba kalau kena mulut Hati-hati dong Ada minyak goreng yang akan ditambahkan ke dalam adonan bumbu Patalnya sih, bikin bumbu meresap ke gurilem Dewas panas deh Eh, hati-hati, ini minyak panas loh Asik, bumbu pedasnya sudah jadi nih Tinggal dicampur dengan gurilem deh Oh iya, gurilem itu terbuat dari tepung aci Menggorengnya tidak menggunakan minyak Tapi dengan pasir panas Dengan digoreng menggunakan pasir seperti ini Kerupuk menjadi lebih renyah dan crispy deh Sip deh Sekarang saatnya mencampur gurilem dengan bumbu pedas Nah, gurilem harus diayak dulu ya Untuk menghilangkan kotoran dan pasir Ayo Rinaldi, masukkan bumbu pedasnya di atas gurilem Oke, tinggal diaduk-aduk sampai tercampur rata Aduknya yang kuat dong amat Wah, tumpukan gurilemnya banyak sekali ya Karena permintaan yang banyak Dalam sebulan, Pak Dadi sang pembuat gurilem Bisa membuat sampai 40 ribu bungkus Mantap Sip, akhirnya Awi dan Rinaldi Kesampean juga makan gurilem pedas Rinaldi kok mukanya sampai merah begitu Ya, ternyata gak kuat makan pedas dia Tadi kan sudah dikasih tahu Kalau gurilem ini pedas banget Tapi karena rasa pedasnya itulah yang membuat orang-orang suka Bantuin sudah Gak salah dong Kalau unyel sekarang cobain kerupuk gurilemnya Aduh, bagus banget nih Makanya, makanya pelan-pelan dong Aduh, Melani Lanjutin mobil aja nih Unyel jadi keselam nih Maaf, Daniel Aduh, bersemangat Kurukan unyel Aduh, aduh Air, air Pedas